Hari ini kita semua seluruh bangsa Indonesia Memperingati 108 atau yang ke-108 hari kebangkitan Masjid Kalimat bangkit itu mengingatkan kita semua Seolah-olah ada yang tidur lalu bangkit Ada yang duduk lalu berdiri dan berjalan Ada yang terlap terlena lalu terjaga Dan begitulah bangsa Begitulah hidup seseorang 108 tahun yang lalu dan diikuti tahun-tahun berikutnya Bangsa Indonesia bangkit Bangkit bermakna tahu siapa jadi dirinya Itulah mengapa disebut dengan cati diri nasionalisme Pada tahun 2008 Bangkit dengan identitas Buat sumpah pemuda Satu bangsa Satu nusa Satu bahasa Satu Indonesia Tahun 45 adalah kebangkitan yang paling nyata Karena kita berani menyatakan menjadi bangsa yang berbeda Tahun-tahun panjang hingga tahun kini Kemungkinan adalah tahun-tahun di mana kita ingin membuktikan Bahwa kita bisa menjadi bangsa yang mandiri Kita sanggup bersaing Bukan hanya secara pertahanan Tapi kita juga mampu bersaing Di tengah-tengah pertahunan dunia Dengan karya Hari ini kita semua diajak untuk merenung dan meningkat kembali Sama seperti anak-anakku Mari kita merenung Siapa diri kita Siapa bangsa kita Apa yang akan membuat bangsa ini kuat dan besar Apa yang membuat kalian telah menjadi besar dan kuat Bahwa anak-anakku Kita semua tahu bahwa bangsa sekarang memasuki era yang disebut dengan kompetisi Kompetitiveness itu bukan hanya sekarang Tapi sudah lama terjadi Kompetisi itu sekarang semakin nyata Dan bahkan siapa yang gagal berubah dalam waktu singkat Gagal memenangkan pertarungan Jauh lebih cepat kematian dan kekalahannya Anak-anakku lihat 10 tahun yang lalu kita masih pekan Banyak pekan game pun Merek namanya Rukia Semua orang lupangga dengan pekan Rukia itu Itulah percayaannya Tapi sekarang lihat Rukia gak ada Sedikit sekali Bapak berusaha untuk panggil kembali menemukan kompetitiveness Saya sayangnya tidak perlu menemukan Dan munculah sekarang Kroduk-kroduk baru Kacet yang ada di tangan anak-anakku dan tangan kita semua Karena bangsa pada hari-hari ini Di seluruh dunia ditemukan Daya saing yang oleh karya Karya dan karya Padahal siapa yang tidak berkarya Maka bangsa ini akan tergantung Tidak ada kemandian tanpa karya Hanya dengan karya itulah Maka kemandian bangsa akan ada Hanya dengan karya yang mempertipitulah Maka bangsa itu memiliki daya saing Dan telah menerima martabat di tengah-tengah perbangunan bangsa seluruh dunia Anak-anakku yang saya cintai Hari ini kita semua yang senior dan kalian semua telah Harus melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ini Menjadi bangsa yang bermartabat Karena itu kita semua harus memikirkan daya saing Karena itu kita harus memikirkan karya-karya yang memungkinkan kita semua bisa daya saing Ada tiga hal yang ingin saya pesankan dalam kesempatan ini Dan mari kita menurunkan bersama-sama Yang pertama adalah Apa yang disebut dengan dimensi ketaryaan Tidak ada karya atau produk Yang mampu berdaya saing yang sesuai Ia lahir dari pengetahuan yang cukup Maka diperlukan literasi pengetahuan Tidak cukup pengetahuan Tapi harus ada A Ada seninya Lihatlah bagaimana Apple, Steve Jobs Semua orang punya waktu itu Gajet Tapi yang menarik dari Steve Jobs adalah Ada unsur A Bahkan Samsung itu Selalu mengatakan kebangkitan Samsung Karena mau masukkan unsur A, unsur seni Ketika semua orang itu punya yang sama Maka daya tarik dari sini Karena itu Maka pengetahuan harus terus tumbuh Karena ada buku yang terkenal Siapapun lagi memenangkan pertahunan Dia hanya perlu tiga Knowledge, innovation, and entrepreneur Milikilah pengetahuan Milikilah inovasi Melikilah semangat entrepreneur Karena itu anak-anakku Dan kita semua ini Kalau kita lihat Unsur seni korna ini Kita semua Lulunya dia bertahan hidup Cara hidup kita yang memikirkan Bukan bertahan hidup Lihatlah bangunan-bangunan kita Bagaimana rumah kita tanpa alat Bahkan pengetahuannya pun seberang Ini mungkin cocok untuk hidup kita sendiri Tapi ketika kita sudah harus mulai menjual sesuatu Menjual berjenak orang-orang bagian lain Maka tidak bisa Tidak cukup itu Harus ada inovasi Dan there is no innovation without knowledge and art Tidak ada inovasi tanpa pengetahuan dan tanpa sendiri Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana kalau kita mau pertanyaan-pertanyaan Kalau karakter kita, budaya kita itu tidak berhubung Anak-anakku ada buku namanya The Power of Place Yaitu kekuatan tempat Setiap tempat ini membentuk priaku kita Karena yontol ini Sikap dasarnya dibentuk oleh gaya hidup petani Petani itu hidupnya tergantung dengan salah Maka dia sangat harmoni dengan alam Karena dia perlu kerja bakti Dia perlu kotor roya Maka dia harus harmoni dengan ikan Karena itulah berubah menjadi sesuatu yang sulit Begitu untuk petani Karena hidupnya sangat tergantung dengan itu Lalu kita lihat sekarang Untuk yang baru yang namanya industri Siapa yang berada di dunia industri Maka berubah, antisipasi adalah nomor satu Perubahan itu adalah hidupnya Change and reform Berubah dan kemudian mereform Ada budaya yang lain Yang kita lihat misalnya adalah budaya yang disuruh dengan marketer dan consumer Ada orang yang hidupnya itu menjadi konsumen Service bikin dirinya Tapi ada orang yang budaya itu jualan-jualan-jualan Dan bahkan penjajah pun Itu meninggalkan budaya yang berbeda Inggris misalnya Inggris itu bangsa yang besar Karena jualan produk atau industri Makanya sangat kepenting Karena ada orang-orang pintar yang kreatif Maka Inggris gimana pun dia mendidik Supaya manusia di sekitarnya itu menjadi unsur produksi yang bagus Kebetulan kita bisa oleh Belanda Yang Belanda itu datang ke sini loh berdata Anak-anak itu tahu Perdagang itu Perdagang itu apalagi Belanda punya mental yang berdeman kok Deman kok itu selalu kiri Dengi kalau ada orang lain sukses Maka perdagang itu biasanya tidak ingin orang lain pintar Karena kalau pintar nanti ngalahkan dagangannya Nah tiba-tiba itu masuk dalam hal-hal pikir sebagian besar kita semua ini Makanya kalau ada orang pintar Malah kita bully Nah buat sop itu dalam hal ini Karena itu lah Ketika kita akan masuk era industri Dari agraris ke industri Kemudian apalagi ke jasa seperti wisata Diperlukan transformasi kultura Mengubah kalau terbitai Dan ini yang anakku harus sadari Sekarang kalian boleh anaknya pegawai Kalian boleh anaknya petani Kalian boleh anaknya karyawan Tapi kalian akan hidup di zaman yang berbeda Dengan bapak ibu kalian semua Kata Sayyidina Ali Dan pencerahan menurut bansanya Lewat yang namanya dimensi spiritual Siapa saya dan bapak ibu Musa Melalui perenungan di kunung dan mendapatkan wahyu Begitu juga kisah Nabi Muhammad Ganti Kemudian juga sidarka terutama Semua mendapatkan pencerahan spiritual Nabi Muhammad Misalnya dikwakirok Mendapatkan perintah Baca-baca-baca dimensi pengetahuan Tapi begitu surat yang kedua adalah Kemudian adalah Betul-betul mengingatkan jiwa yang bangkit Seolah Tuhan ingin mengatakan Hei orang yang berselimut Dengan selimut budaya yang tidak tempat Hei orang yang pengetahuannya tidak cukup Hei orang yang diam Yang reaktif Yang menunggu Panggitlah Kumpanggir Kalian sekarang harus berkarya Berbuat Lalu jagalah dirimu Supaya bersih Dan kau harus ingat Jangan serbis Ada sesuatu yang lebih besar Kalian bakal fakabir Karena itu bersihkan Lalu Dilihatkan lagi Jangan kau berkelaku jleh Warrudzal fahjur Sekarang ada yang membuat kau dibenci Wakti lakukan itu All of the nation Shams Bahasa Inggrisnya Lalu yang berakhir apa Walahkan mentas taksir Kalau mau beri Jangan berada terbi Kalau mau beri Jangan berada terbi Itu artinya apa Bebaskan kau dari mental Peminta Dan terakhir Be patient Sabar Sabar Perlu keuntutan Itu adalah dimensi Spiritual yang luar biasa Hari ini kita semua Menyegarkan Peringatan kebangkitan nasional Mudah-mudahan Jika hanya membangkitkan Spiritual kita Udaya kita Tapi juga semangat Ketaraihan kita Dan setiap hari kita semua Harus terus memperbaiki Tiga dimensi ini Agar bangsa Indonesia menjadi kuat Kita semua menjadi orang-orang yang mendiri Dan beriak-iak lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya